Intro Ya sekitar, ini sekitar loh range ya Dari 0 sampai 80% Ya bisa aja gak sama sekali di anak tertentu Bisa 10%, bisa 20%, bisa 30% Jadi ratio 0 sampai 80% Dan data ini pun beda-beda nih Antara literatur, ada yang nolak 60, ada yang 50, 60, ada yang 80 Jadi intinya gantung literatur yang dipakai Jadi ada berbagai macam data kan susunya gitu Antara lain ya sebetulnya ayah dan ibu berperan dua-duanya Dalam menentukan secara genetis optimalisasi kecerdasan anak gitu Benarnya itu kan selalu ada perdebatan tentang itu Jadi kalau saya pelajari literaturnya kembali Ya sebetulnya ayah dan ibu berperan Makanya nanti ada aspek-aspek kecerdasan ayah yang juga turun pada anak Ada aspek-aspek kecerdasan ibu yang turun pada anak Jadi apakah yang mengatakan bahwa Lah katanya kecerdasan akan turunkan dari ibu Ya gak juga sih Kan ada beberapa bakat-bakan yang diturunkan dari ayah Bukan mitos, gak boleh kita bilang mitos kalau dia ada data Tapi data penelitian kan memang ada yang saling mendukung Ada yang saling memperbentukkan Ya, jadi artinya apa? Ya, sebetulnya kita gak bilang itu salah Tapi ada berbagai macam data, literatur sebetulnya Jadi gak bisa ditentukan apakah anak waktu lahir Waktu dalam kandungan udah cerdas, gak bisa USDA-nya cuma mampu ukur Normal apa gak perkembangan dan gerakan-gerakan janinnya Gak bisa lihat tingkat kecerdasan Kan tingkat kecerdasan itu nanti baru terbukti ketika anak sudah lahir Namun apakah kecerdasan pada bayi ini dapat memprediksi kecerdasan anak pada saat nanti anak dewasa Ternyata gak juga Iya, karena area-area yang diukur pada saat bayi Aspek-aspek yang terukur, aspek-aspek yang terukurnya beda Dengan aspek-aspek yang terukur pada saat ukur kecerdasan Inteligensi pada anak Nah, kapan bisa memprediksi kecerdasan pada saat dewasa Kalau pengukurannya dilakukan pada saat anak-anak gitu Usia sekolah gitu Terima kasih telah menonton